Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi membuka penerimaan calon taruna non-diploma penerbangan beasiswa putra-putri Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan pendidikan penerbangan Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat yang ditemui kasuari channel di ruang kerjanya Mark Sabarovek mengatakan berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 5 garis miring titik 108 garis miring 7 garis miring 13 BPSDMP 17 terkait program beasiswa bagi putra-putri asal Papua dan Papua Barat untuk dapat mengikuti program pendidikan penerbangan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi Sabarovek mengatakan pada tanggal 21 Agustus 2017 sudah dilakukan pengumuman secara serentak di seluruh Indonesia dan tanggal 31 Agustus akan dibuka pendaftaran di seluruh kantor perhubungan di setiap kabupaten kota di seluruh provinsi se-Indonesia jadi 21 Agustus kemarin itu sudah pembukaan dibuka pada pembukaan, kembulian ya pendaftaran itu 21 Agustus nanti tanggal 31 Agustus sampai dengan 31 Oktober itu pendaftarannya jadi ini pengumuman pengumuman itu yang 21 kemudian pendaftaran nanti 31 Agustus sampai dengan 31 Oktober disinggung mengenai persyaratan Sabarovek menjelaskan para pendaftar harus maksimal berumur 23 tahun pada tanggal 1 Januari 2018 dengan memiliki jasa terakhir SMA jurusan IPA sedangkan SMK berasal dari jurusan teknik mesin teknik listrik, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer dan informatika serta teknik penerbangan untuk kota yang diberikan sebanyak 11 orang yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat program beasiswa ini merupakan program dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat untuk mempersiapkan putra-putri handal yang siap bersaing menjadi seorang penerbang Dengan adanya beasiswa sebagai putra-putri Papua dan Papua Barat untuk mengikuti pendidikan penerbangan di Balai Pendidikan dan Penerbangan Banyuwangi diharapkan pemerintah dapat menyiapkan sumber daya manusia dari tanah Papua dengan melakukan seleksi sesuai bunyi surat edaran Jemita Besu mengabarkan Sekali lagi jaga kesehatan dengan baik